Intro Ribuan guru pendidik perwakilan masing-masing gugus di 5 kecamatan di Banjarmasin mengikuti puncak apresiasi wanpameran hasil revitalisasi bahasa daerah tingkat Banjarmasin tahun 2024 dan digelar di halaman SD Negeri Pasar Lama 1 Jalan Esparman Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin Tegah Baisukan Senin 7 Oktober 2024 Ribuan guru pendidik perwakilan masing-masing gugus di 5 kecamatan di Banjarmasin mengikuti puncak apresiasi wanpameran hasil revitalisasi bahasa daerah tingkat Banjarmasin tahun 2024 dan digelar di halaman SD Negeri Pasar Lama 1 Jalan Esparman Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin Tengah Baisukan Senin 7 Oktober 2024 Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Wai Takuni Prima TV usai memantau hasil pameran menyatakan banyak manfaat pun pengetahuan yang bisa diterapkan kepada peserta didik di sekolah salah satunya yang melestarikan bahasa daerah yaitu bahasa banjar Menurut Ibn Sina, melalui revitalisasi bahasa daerah menjadi kesempatan guru pendidik dalam menanamkan pentingnya pelestarian bahasa banjar bagi peserta didik melalui berbagai inovasi yang dilakukan memberikan agosiasi sekali lagi sekalian pameran hasil pembelajaran penyembahasan dan revitalisasi bahasa daerah tahun lalu kita sudah dapat kenangan dari perangkat BAPUSTEK untuk tunat bahasa lintu ini adalah kepentingan aplikasinya dan juga dari bahasa-bahasa yang selalu membimbing Dulu-dulu di Baja Masin dan di Baja Dinas Pendidikan Sehingga kita berharap bahwa dari kegiatan ini banyak sekali manfaat untuk anak pilih kita Jadi saya lihat dari tulis tangan langsung untuk kisdaf, bisa kisah handap Kemudian ada Bapando, ada yang pakai aplikasi, ada yang pakai barcode, scan, dan lain sebagainya Artinya ada teknologi pembelajaran yang sudah diadopsi oleh guru-guru kita Bukan hanya secara manual, ada tulis tangan Selama ini kan anak-anak kita selalu main gadget, yang bergerak adalah jadi kemari Tapi kalau menulis, ini bisa, nah ini mereka menulis tangan Pada saat yang sama juga tidak tertinggal dari aspek teknologi informasi dan teknologi pembelajarannya Pada saat ini juga kita sudah meresmikan bangunan, hasil pembangunan untuk bidang pendidikan Khususnya ada di tiga tempat yang simbolis dilaksanakan di SD Pasar Lama 1 yaitu ruang, laboratorium, komputer PLT Kebenas Pendidikan Banjar Masin Ahmad Bayhaki menyatakan Pelestarian Bahasa Banjar terus dilakukan kepada peserta didik melalui guru-guru di sekolah Bagaimana nih antusias dari seluruh guru dalam pengimbasan ini? Kalau antusiasnya luar biasa, kita lihat dari kuat peserta itu diinformasikan oleh paniknya Sebanyak 2 hari, 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 2 hari Peserta pak ya? Ya, sehingga kemudian disreksi sampai ke-30 hari Ini nanti akan ada juara umum gitu kan seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, ini kan kita lihat adalah penilaian khusus dari ting, dari bahasa Kemudian mudah-mudahan mentahnya kita di Banjar Masin Terusnya akan bisa melakui pensi dari pusat-pusat Ini yang ditekankan lebih ke bahasa daerah, bahasa banjar kak pak? Ya, bahasa daerah, kemudian tadi kan ditampakkan bahwa juga ke penguasaan bahasa sosional Peserta FTBI Gugus Pemurus Baru Ahmad Sabana memadahkan Ada 81 jenis buku dipamerkan dalam hasil kreativitas pengimbasan Yang merupakan hasil kolaborasi dari 300 peserta didik Wan guru-guru di 12 sekolah yang tergabung dalam Gugus Pemurus Baru Ahmad Sabana berharap buku-buku yang merupakan hasil karya peserta didik Wan guru ini bisa menjadi pedoman pengetahuan dalam pelastarian bahasa banjaran Bang, ini dari stand Gugus berapa? Kami dari Pemurus Baru Gugus 2 Kemarin kan sempat juara umum nih lah, Buan Pian Nah mungkin inovasi tahun ini nih, untuk bisa mempertahankan juara umum apa mungkin nih? Inovasi tahun ini kami mengatakan lagi kembali kolaborasi yang kami lakukan di antara Gugus kami Dan Alhamdulillah tahun ini kami menciptakan lagi 81 jenis buku-buku S.O.W. dari Mas D.N. Kalian Timur 2 Terbanyak sekali buku-buku besar yang mencintai tersebut Nah ini kan beresan kan antara karya guru dan karya siswa Tidak seperti tahun kemarin yang kami ingat buku saja Tahun ini kami kolaborasikan dengan 300 siswa dan 200 lebih GTPK Oke, untuk buku-buku ini nantinya Apa sih yang mungkin ditekankan dalam buku-buku ini mungkin? Baik, kita akan menangankan di toruku, kita akan menangankan ketenangan atau tentang mengenalkan budaya, budaya banjar kepada siswa Karena ada beberapa daerah kami yang banyak sekali orang-orang Jawa, dari suku-suku lain Nah kami ingin menerangkan betul bahwa diklarasi sangat penting, apalagi diklarasi banjar Supaya anak-anak bisa berbudaya banjar dengan baik Peserta FTBI Gugus Kaseba ini berharap inovasi bahasa banjar yang ditampilkan dalam gelaran pameran ini Bisa menjadi pengetahuan bagi kakanakan untuk lebih mengenal bahasa banjar Gugus apa namanya bu? Gugus Kaseba, Klien Selatan dan Basri Oke, bu ini inovasi apa yang dibawa dalam pengimbasan ini bu? Banyak sekali inovasi dari Gugus kami Kontribusi atau sumbangan dari semua sekolah, sebelah sekolah Yang pertama ada andalan kami, adalah pulang tangga, ada penggul, ada daerah kekuan, ada juga bermain peran sekalian berliterasi dan bercerita bahasa banjar Oke, apa yang ditekankan untuk peserta didik sendiri dari semua inovasi yang Buhan Pian tampilkan ini? Selanjutnya sesuai dengan tema hari ini, yakni adalah revitalisasi bahasa daerah dengan adanya inovasi-inovasi kami ini Semoga anak-anak terutama di era gempuran sekarang globalisasi bahasa macam-macam yang bahasa gaul-gaulnya itu tidak melupakan bahasa cita, bahasa banjar Tim pengimbas Gugus Mawar, Apria Alkausar, menyatakan Pameran hasil kreativitas guru pendidik ini rutin dilaksanakan dinas pendidikan dalam Pestipal Tunas Bahasa Ibu Sehingga menjadi wadah gasan guru-guru untuk mengembangkan inovasi dalam pola pembelajaran yang lebih baik gasan peserta didik Kita lakukan program dari Gugus Mawar, namanya itu Sipap Padang Sampai Akan Tunnya, Pahami, Perakitakan, Pendapatkan hadiahnya Jadi ini program yang kami sampaikan kepada Gugus Mawar, ada 11 sekolah Ini berapa sekolah gabungan dari Gugus? Nah itu terlalu mawar sendiri itu ada 11 sekolah, ada mawar 2, mawar 4, 6, mawar 7, mawar 8 Kemudian ada mawaman, teman-teman mawaman, mawar 7, kemudian ada kataan dan kuraipan ke-kataan Pak, ini dengan adanya kegiatan pameran, apa ini hasil karya dari Bonpian Pengimbasan Pian sendiri selaku guru-guru sangat mengapresiasi ga kegiatan seperti ini terus dilakukan? Termasuk kan kita ada tim daripada yang melipaskan ke sekolah-sekolah Jadi apresiasinya sangat antusias Karena kan pada serasa bunga sekolah kami itu Seperti kan Ander Gerson itu sekolah yang mungkin notabene-nya Hampir 80% itu bukan asli orang Bajar Masin Kemudian setelah mendapatkan penyimpanan ini Mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan tadi Terus apa saja budaya-budaya yang sudah ada dimiliki orang Bajar Masin